Alhamdulillah gue masuk ke lebih banyak peternya daripada antri Berapa? Tempat Anda ini menghabiskan jatah-jatah orang lain Kalau saya pas dua gitu kan Tiga orang di satu iya Karena Anda jadi tidak Oke guys ketemu lagi dengan aku disini Dhanagir Sargewa Dan sekarang kayaknya tegang banget sih Karena ini di studio orang Lagi Dimana ini? Kita lagi dimana? Lagi di Best camnya SD ya Best camnya gue suatu tempat yang deket sama universitas terbaik di Indonesia Siap Panas Panas Oke Emang panas banget ya? Iya Tapi bedanya background kok gini banget Ntar Gede dulu ya Oh ya senat ya Kalau DxD ini lebih banyak foto hijau Oke oke Oh ya Backgroundnya udah kayak gitu gak tau apa sih Jadi gini Jadi Di episode perspektif kali ini Kita kehadirin dua bintang tango yang Ya Kalian bisa lihat sendiri Batang semua Gantung Saya pinter Iya cenderung belum Cenderung belum Oke Kita semuanya Sama-sama masih merintis ya? Mungkin masih merintis Gak tau Kalau kita lihat video ini lagi Kayaknya kita udah Merintis Merintis Masih ntar Sambar merintis Oke Ada beberapa pertanyaannya ya Buat Kalian semua ya Jadi Khusus Di episode ini Pertama kalinya Dua orang hadir dalam satu video Dua orang narasumber Jadi Ada beberapa pertanyaannya Siap Kalian Kuliah dimana sih? Dari Bang Andre dulunya Universitas terbaik di Indonesia Siap Ada Sekarang Ui ada Oh Gua gak bilang Ui Lu tadi sendiri ada Tadi lagi Sorry sorry Thank you thank you Makasih Makasih Oke sih Oke Di mana lah? Ya halo Gua Gilang Gua mahasiswa Uni Keras Pajajaran Di Bandung apa? Di Kampung Jatinahor ya? Kampung itu ya Kampung itu ya Universitas terbaik Jatinahor? Ah iya Terbaik ya Kalau gua gak usah perkenalan Mungkin kalian udah tau ya Di Kampung Pertama kita kenal Itu lewat sosmed Atau ketemu? Sosmed Sosmed Gua lakukan ini adalah Pertama 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 Gila Jadi Dewa ngedm gua Gua bilang Lu sebenernya apa dewa? Atau Danang bisa Sampah atau apa? Aduh Aduh Dewa ya? Danang Danang Jadi Danang ngedm gua Kenalan Dia bilang Dia butuh uang Butuh Buat pulang ke Ya gua kesini ke depok anjir naik motor Dari Jogja ke depok Wah udah gila ya Buat pulang ke Pertamina tolong misiin Danang bencin Sebenernya bukan karena sok-sokan jagoan naik motor gitu kan Karena gak punya uang Sosmed Chris Queen Pertamina tolong Pertamina ya Oke Jadi kita ketemu Itu gua Kalo lu gimana? Ya Danang Ngedm kan Senem banget Danang sumpah Ini pasti Danang juga ngedm-dm Jadi dia ngedm Bilang kayak Eh Gilang ya kan dari channel sebelah Republiqa Maesua Bisa gak lu Untuk Kita ketemu Di depok Untuk bisa ngebahas tentang Sesuatu yang Kiranya penting buat dibahas Sama Subscribernya Danang Sobat Miss King Sobat Miss King Dan Sobat Miss Queen Wah Tapi kayaknya Gua yang salah ini Ngambil narasumber mereka berdua ya Tindah channel aja Jadi terkulian Tindah channel Tindah channel Tindah channel saja Oke next 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 Persebukan kalian Apa sih sebenernya? Kuliah ya kan? Kuliah Jadi Untuk ngebagi waktu antara kuliah Sama kalian Pasti punya tersebukan lain Di luar kuliah Apa? Apa? Bisa disebutin nih Apa? Dari dulu Andre 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 udah Keseran ya Kalo kesibukan Cukup lumayan banyak Kayak kuliah udah pasti lah ya Kuliah udah pasti Terus Kan Youtube juga ya Kita Sama Beberapa pekerjaan-pekerjaan luar itu Banyak project yang lama Sesuai Iya Duit terbatas di kosannya kan Nyari duit tambahan Berarti bukan cuma gue yang miskin Jadi Iya Gue juga miskin Makanya kalo ada yang mau donasi Bisa lah Kalo gue gak ya Cuman gak boleh Ngerasa cukup Oh oke Siap Iya Jadi ngatur waktunya aja Lo harus kuliah itu ya tetap ya Sesuai jadwal Karena kuliah juga gak begitu Sebuah banget Pasti ada spare-spare waktu Temen itu yang bisa lo pake Nah itu gue pake tuh Bisnis gue juga jalan Terus juga untuk Sebagai content creator Gue juga sebagai guru Ngajar-ngajar anak SMA tuh Oke Siap Belajar SBM Yang mau itu Ya itu sih gue atur-atur banget Yang pasti gue ngedeadline semua Apa yang harus gue selesaikan Sama apa yang gue lakukan Besok harinya gitu Lo kerasa capek gak? Capek banget sih Tapi Masih muda men ya kan Lo harus Iya ngeluarin effort lah Nunggu masih muda Nanti kalo udah Nunggu duit yang banyak Batu Oke Betul Lo gimana ya? Kalo gue pasti Maksudnya Lo mengarahkan gue Ya Lo mau bilang gue sibuk gimana Cara Milih waktunya Iya Gue belum sibuk Kenapa? Karena gue masih bisa Berlama-lama Ngeliatin searching Di Searching Instagram Ngeliatin Instagram Jadi kan Gue dan lo semua yang nonton ini Masih gak sibuk Jadi please jangan so sibuk kalian Jangan bilang diri kalian Gak punya waktu Karena kalian masih mengurangkan lebih Dari satu jam Untuk ngeliatin Instagram Dan gak belas gitu loh Jadi kita semua disini Tidak sibuk ya teman-teman Iya Cuman kerjaan yang gue lakuin Selain gue kuliah adalah Gue juga lagi bikin Production House Siap Siap Kalo lo liat konten-konten gue Yang ada di Youtube gue Itu Gue lagi menonton series Jadi gue nonton Nonton Danang Sini-sini Datang Datang Ada series gitu-gitu Dan gue juga ngebuatin video-video Buat kayak perusahaan-perusahaan gitu Untuk mencari dana buat Temen-temen gue sendiri Temen-temen gue Dan si X D Entertainment Ku sendiri Setelah itu gue paling sibuk pacaran Mas sama jaga orang lain Berarti tuh Kalian berdua ini kan Merasa miskin ya Iya Kayak miskin Kayak Kayak apa? Kayak miskin Eh kehidupan mahasiswa ternyata gak jauh-jauh dari kemiskinan gitu Walaupun lo tinggal di depok, lo di Jatinangar tetep aja miskin Kalo ngomongin sibuk pun ya semua orang mungkin punya kegiatan masing-masing Gak bikin kalo sibuk tuh tergantung prioritas Lo mau prioritas yang mana dulu gitu Jadi intinya ya Lo harus emang banyak kegiatan dan manfaatin itu setiap waktu nya Ini ada yang tanya nih Hebat ya Apa? Kuliah tuh rasanya gimana sih? Rasanya? Gurih Gurih Anjir Terasa ya Karena rasa cuma ada lima Berarti jauh-jauh terbatas dari itu Asang, manis Kedas 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 Udah rumah lagi Udah lah Rasanya 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 Gua sih lebih Silahkan Gue Aku kalo ngelirin duluan terus ga lucu kan Mending lu duluan Jadi gua tau nih lu coba engga Maksudanya kuliah ya Tapi kalo di perspektif anak-anak SMA yang belum kuliah Yang ngerasanya kayak Aduh kuliah tuh Kayak di FTV Gila Di jalan-jalan segala macem Ya bisa buat sebagian orang Tapi buat Segelinder kayak gua Kayaknya Ga sesama seperti di FTV gitu Dan buat lu yang mikir Sibuk banget juga Kayaknya Engga Gua jaman masih pejuang PT Ngomong pejuang PT Itu belajar emang Hand trick Tapi pas udah diterima Udah masuk kampus ya kan Kayak lu masuk IUG Ya udah Disitu santai aja belajar Tugas ya Tugas kerjain ya kan Ujian ya udah Belajar hamil satu Santai gua sih Gak terlalu Berlibet-libet gitu Pokoknya Asik kayak nikmatin aja Karena kan Kuliah tuh cuma buat Nyari-nyaring lah Menurut gua ya Siap Untuk membangin pola pikir kita Gitu sih kalo dari gua ya Oke oke Teoritis banget Karena dia seorang guru Kayaknya gua Sekanggal dulu Guru cabul Sama banget kan Oke lu gimana Mungkin ini tadi disebut FTP kan Iya kan Kalo gua sih kuliah mengajarkan kita Tentang kegabutan Siap Karena Kalo lu Sekolah Dimana pun sekolah lu Kan padat banget tuh Dari jam 1 sampe jam 9 Teristirahat pertama Lalu lu lanjutin lagi belajar 1 ke 2 sampe pulang Kalo kuliah tuh paling mata kuliah lu 1 hari Cuma 1 atau 2 Mata kuliah pertama jam 8 sampe jam 10 Habis itu Lu kelihat kedua jam 2 Itu masa-masa gabut Masa gabut Dimana kalo misalkan Lu gak ngapa ngapain Justru Apa ya Bosannya disitu Tapi nanti lu bakal ada Organisasi kepenitiaan Lalu gitu Di kampus lu Yang bakal Yang maksud gua Yang harus lu Ikut jalankan Karena juga lu bisa mengembangkan diri lu Gak cuman di pelajaran-pelajaran gila Oke Kereng 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 Kejap sekali Dan lu pernah ngapain disini sama Oke Ngomongin SD nih SD kan ada webseriesnya kan Betul betul Nah Kalo bilang tadi ngomongin kalo Kuliah tuh gak kayak FTV Nah Lu ngangkat webseries lu kayak dunia Nyata gak sih Apa lu tetep ngikut FTV Ehm Buat seks gua Karena ini Ke dunia gua tuh Tidak hilang dari Percintaan Apa? Percintaan Lucu Lucu Tidak pulang Oke 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 Gini, webseries lu sesuai dengan realita lu ga? Atau lu kasih bumbu-bumbu FTB? Itu ceritanya si director gua sih, director gua S2 UI juga. Jadi yang punya cerita sebenernya si director gua namanya Pasca. Jadi, tonton aja. Oke. Berarti ga pure dari cerita cinta busuknya. Iya, karena ga selalu seperti itu kan. Betul. Karena kalo dulu liat kan cerita di ambil di webseries itu jadian gitu. Orang berdeketnya terus jadian. Kalo kenyataan hidup kan yang gua deket ambil. Jomblo. Ini ada yang tanya nih. Kenapa sih? Apa gunanya kuliah kalo ujung-ujungnya tuh nganggur? Gimana tuh? Kayaknya gua juga bingung sih. Nganggur? Engga sih waktu itu ya. Kecuali kedinasan ya. Kayak maksudnya mungkin kalo pertanyaan dia tuh kayak kedinasan langsung. Langsung kerja. Berarti kan kita sebagai anak universitas yang bukan kedinasan. Berarti kan tetep kita berspekulasi ya. Gak tau kita itu bangkrut gitu kan. Gak tau gimana. Kenapa mau berspekulasi seperti itu. Menurut gua bukan kuliahnya yang salah tapi pertanyaan gua yang salah. Bu! Ini siapa yang ngasih pertanyaan dia? Karena pertanyaannya gak usah. Gak sebab akibat. Gak pasti orang yang kuliah nganggur. Gak pasti juga orang yang kuliah kan nganggur. Jadi kalo misalkan kalo mau nanya karena anak-anak universitas. Pertanyaan dia yang bagus dikit. Kita liat apakah anak-anak nge-cut. Omongan gua atau tidak. Jawanya di video. Gimana lah? Kenapa kita harus kuliah? Walaupun ujung-ujungnya nganggur. Nganggur enggaknya sih tergantung ke lu ya. Bagaimana lu tuh emang memanfaatkan waktu pas lagi kuliah. Kalo gua pun lihat gini ya. Walaupun masih mahasiswa. Tapi gua tetep kerja kok. Masih ada kerjaan proyek-proyek. Sama Andre juga pasti. Gua tau kan punya production house sendiri. Kecil-kecilan. Nah kita udah mulai itu. Ketika kita masih kuliah. Bukan kita nunggu sarjana dulu. Baru kita nyari kerja. Nah kalo pertanyaan itu mungkin untuk orang-orang ya. Kuliah dulu baru nyari kerja. Ya abis itu. Beda. Jadi nganggur. Ini kayaknya cuma alibi kalian doang. Karena kalian tuh butuh duit sebenernya. Dan kalian malas. Menurutnya dia malas. Klaim salam. Dimanain tuh ya. Oke next. Kalo Sumpama nih. Kalian ada kesempatan. Jadi Menteri Pendidikan. Apa yang akan kalian ubah dari pendidikan yang ada di Indonesia? Gua punya jawaban yang bagus. Tapi silahkan. Kalo gua. Ini emang pertanyaan bagus ya. Karena gua juga cukup fokus di bidang pendidikan di Indonesia. Menurut gua. Pendidikan di Indonesia bakal bagus ya. Walaupun ini ranahnya bukan ranah gua juga sih. Siapa sih gua ya kan? Sokap sih lu gua ya kan? Udah berstatement kayak gini. Pasti Menteri Pendidikan dan jajarannya pasti udah memikirkan hal yang paling bagus untuk murid-murid yang ada di Indonesia. Cuma kalo gua berpikir adalah. Kita sebagai pelajar itu gak harus dibatasi sama pelajaran-pelajaran tertentu aja sih. Yang kayak umum gitu. Yang harus diambil banyak banget ya kan. Anak-anak SMA sekarang suruh ngapalin 14 pelajaran lebih mungkin ya. Gua tau pasti. Terus dari SMP juga pelajarnya kayak gitu gitu. Dimana mereka punya minat bakat ya di masa SMP terus dari SMA. Dan itu malah di tekan gitu. Malah mereka diarahin ke kayak lu harus belajar gini. Nanti lu harus kuliah. Kuliah tuh belajar ini ke jurusan baru kerja. Nanti diarahin kayak gini. Gak bisa dia nge-explore di luar itu gitu. Padahal untuk pengembangan sebuah apa ya. Pendidikan, knowledge orang. Itu sebenernya bebas bisa kemana aja gitu ya kan. Lu anak hukum ya lu belajar tentang bikin hukum cinta. Pendidikan ya segala macem. Sebelah luas gitu. Gak harus dibuat sih. Nah gimana si Menteri Pendidikan harusnya kalo gua ya. Ngebuat ya skip-skiplah itu yang terlalu strip terhadap mata pelajar yang banyak. Jam yang banyak gitu. Diarahin ke minat bakat ini nih. Lu kalo suka musik ya nanti diarahin. Ada mata pelajar musik atau apa. Berarti secara umum lu pengen pendidikan yang lebih spesifik. Lu pengennya apa dan diapa gitu ya. Iya lebih ngeliat perkembangan dia sih arahnya kemana. Tapi nanti regulasi bagai apa ya itu nanti di ulas aja gitu. Oke. Itu pertanyaan yang sangat teoritis kami. Tapi gatau ilumentasinya gimana lah. Hah? Ilumentasinya? Ya. Itu PS kita bersama. Oke. Lu aja ya. Gak. Gak gak gak. Beban gue. Ah Dre. Gira lu lagi Dre. Kalo gua jadi Menteri Pendidikan. Gua akan menghilangkan yang namanya absen di kelas. Kenapa? Karena absen di kelas membuat. Menurut gua membuat kita berpikir kalo misalkan kita diwajibkan oleh pihak kampus untuk belajar. Iya. Padahal harusnya kewajiban untuk belajar itu ketimbul dari diri kita sendiri. Karena belajar adalah kita yang butuhin. Iya. Tapi kalo misalkan kampus yang absen kita. Kita tuh jadi kesannya maksudnya kepaksa belajar. Kepaksa belajar. Menurut gua yang gua rasain ya. Ini gua gak usah ngomongin orang-orang dulu. Gua kepaksa belajar. Padahal maksud gua ketika gua lomba. Lomba muting. Lomba di kampus gua. Gua tau nih punya belajar karena ada satu orang gua gak tau. Nah gua kewajiban belajar itu sebenarnya dari diri gua. Tapi gara-gara kita di absen. Kesannya gua dipaksa nih untuk masuk. Dan sedihnya gua absen ini jadi usia harap untuk ujian dan lain. Padahal bisa-bisa aja kok lu ngerjain lu bisa tanpa harus masuk kelas. Maksudnya maksudnya kalo lu butuh aja menurut gua ya. Kalo lu butuh, merasa butuh. Silahkan belajar. Tapi kan kalo lu punya gaya sendiri lu suka belajarnya di atas gunung, di atas mana-mana. Seterusnya lu. Silahkan. Menurut gua gitu. Gue. Jadi karena apa ya. Belajar itu sebenarnya kebutuhan dari diri sendiri gitu ya. Gak dari sistemnya. Gak dari orang tua lu yang nyuruh lu belajar. Tapi ilmu-ilmu ya lu pake sendiri. Buat kerja sendiri, buat hidup sendiri. Lu yang ga belajar lu yang rasain juga kan ya. Lu yang ga belajar kenapa kita yang bingung gitu. Karena dengan adanya wajib absen tuh justru kita kadang-kadang kita jadi ga punya tanggung jawab untuk belajar. Karena tanggung jawabnya tuh dibuatnya dari kampusnya bukan dari kita. Yang justru itu membelenggu wajiban kita. Iya. Kesadaran kita apa kewajiban itu. Gila. Gila. Ngomongan lu temen bener ya sekarang ya. Lagi ngidam apa biasanya. Oke. Ini mungkin dari video ini kita akan membahas tentang apa nih kira-kira besok. Eh sebelum itu kita bahasin dulu. Ah oke dari ketiga channel ini. Channel yang berbeda. Gue dari nama gue sendiri dan kisah dewa. Dari SD Entertainment dan dari apa yang juga mahasiswa. Kira-kira ini kan banyak yang masih. Ini kok bahas kuliah gitu kan. Ga ada segmentasi pasar yang jelas. Maka dari video ini kita pertegas. Kita segmennya dimana. Kita membahas tentang apa. Jadi orang itu nonton ga bingung gitu. Boleh. Kalo dari gue sendiri ya. Dari gue sendiri. Jadi bener emang prinsip dari channel ini dibuat karena apa ya. Basicnya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat disini bukan cuma mahasiswa. Kebetulan aku jadi mahasiswa yaudah aku buat konten tentang mahasiswa. Tapi kalo aku lagi traveling. Kayak jalan-jalan pake motor ngegembel gini. Ya gue ngasih pelajaran tentang gimana hidup sederhana gitu. Padahal ga punya uang gitu. Ya itu sih lebih ke edukasi. Kalo dari lu gimana Greg? Dari SD Entertainment ya? Hmm.. Seminta sebesarnya mahasiswa. Kehidupan kehidupan mahasiswa. Juga gue di tahun ini juga mau. Segmentasi bahasanya ke penanganan SMA. Karena gue juga mau nge-share. Kalo misalkan dulu gue support SMA. Dan pengalaman SMA gue menurut gue bagus untuk diceritakan. Karena waktu gue SMA kayak sedikit ya. Gue ga les. Gue main. Tapi gue keterima di 2 universitas gitu. Oh gila. Mereka pasti ada sesuatu yang gua perajalanin dan harus di sharing. Ini kan untuk mereka kalian semua. Betul. 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 Syap. Syap. Betul. Gitu sih. Oke. Gitu ya. Republika mahasiswa. Berarti tagline-nya mahasiswa banget. Gimana dong? Kalo gue sih ya. Ngebuat channel ini sebenernya dari pengalaman gue juga gitu. Betapa gue sulitnya untuk bisa kuliah di PTN ya. Karena kan gue anak SMA dulu ya kan. Oke. Kayak gue merasa, wah sendiri banget nih gue. Berjuang sendiri jadi penjuang PTN. Dan mungkin gue memikir kan. Banyak orang-orang yang pengen kuliah di PTN favorit. Tapi gak ada fasilitas untuk tau. Apa sih yang harus diujikan. Bagaimana lu cara belajar dan segala macem. Nah sehingga gue berpikir. Ketika gue udah masuk ke PTN itu ya. Alhamdulillah gue masuk ke lebih banyak PTN daripada anak SMA. Berapa? Tempat. Anda ini menghabiskan jatah-jatah orang lain. Kalo saya pas 2 gitu kan. 3 orang bisa kuliah. Kamar Anda. Kasihnya mereka masih dipercual lagi. Dipercual lagi. Aku 3 mahasiswa. 3 orang tidak kuliah. Gara-gara dia. 4 orang. Eh, 3. Oke, 3. 4. 3 di tahun pertama. 1 di tahun kedua. Anda! Gila sih. Berarti Pak hancurnya. Kadang di sini. Tapi dari itu semua gue juga jadi kira-kira. Berpikir gitu. Bahwa, oh gue dari sini gue tau nih udah punya banyak pengalaman. Gimana gue ngantrin anak-anak baru nih yang SMA. Atau yang gapier kan. Untuk ujian lagi. Untuk bisa dapet impian-impiannya gitu. Dimana. Ya banyak tuh yang pengen belajar. Dia nggak tau harus bayarkan. Kalo misalkan di platform-platform online gitu. Terus gue nyediakan juga platform gratis gitu kan. Yang biasa di-act sama lo. Terus gimana tips-triksnya nih pas ujiannya kan. Gue kasih tau. Karena gue udah ngulas ujian berapa kali kan. Dan alhamdulillah ya. Gue nggak mau sombong. Siap. Nggak pernah ditolak. Gitu sih. Karena jadinya publika mahasiswa ya lebih ngajarin. Supaya lo sukses masuk PTN favorit. Jadi kalo yang mau belajar silahkan ke channel publika mahasiswa. Jadi setelah video ini. Kita bakal ngebahas. Perjalanan. Untuk. Masuk ke PTN masing-masing. Si Andre ada di UI. Gue perjalanan ke UGM. Dan si Gilan ke Lupa. Gitu ya. Jangan lupa subscribe. Makanya. Karena. Dengan subscribe kalian bakal dapet notifikasi. Terbaru dari kita. Betul. Karena ini videonya lanjutan. Betul. Jadi udah nih videonya. Udah. Jangan lupa. Eh jangan lupa lagi. Udah. See you. See you. Bye. Tiba lagi. Jantengokay proximity. Bodohnya aku sendiri angg machine. Jadi gue hidit sendiri. Mudiо hidit sendiri. Sebenid ini. Medhit sendiri. Bagusanya. Nice. Oke. Sampai jumpa.